Selamat pagi anak-anak kembali bersama Isti Indar Tanti. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah yang disusun oleh Pastor Dr. Marolob Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak kami di surga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 5 Februari, judul Renungan kita. Pergi untuk tiga hari perjalanan. Ayat Hafalan, Keluaran Pasal 5, Ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Ijinkanlah kiranya kami pergi ke Padanggurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ketika Musa memberikan alasan pertama kepada Raja Mesir supaya mengizinkan anak-anak Israel pergi keluar ke Padang Belantara untuk melakukan perayaan, tetapi ditolak. Kemudian, Musa memberikan alasan kedua. Alasannya adalah mempersembahkan korban kepada Allah di Padang Belantara. Musa berkata bahwa tempat untuk melakukan pengorbanan itu kepada Allah adalah di Padang Belantara dan jaraknya tempat itu adalah sejauh tiga hari perjalanan dari Istana Raja. Barangkali Musa berpikir, alasan untuk melakukan upacara pengorbanan kepada Allah dengan caranya Israel akan berterima dan Raja akan mengizinkan mereka pergi keluar. Karena tidaklah baik bagi orang Mesir melihat upacara seperti itu di Mesir. Itu bertentangan dengan kepercayaan orang Mesir. Karena orang Mesir menyembah binatang seperti domba sebagai dewa mereka. Persembahan yang akan dikorbankan Israel adalah domba. Itulah sebabnya Musa meminta izin kepada Raja untuk membiarkan mereka pergi ke Padang Belantara untuk sejauh tiga hari perjalanan. Itulah jarak jauh tempat di mana Israel harus pergi. Namun itu hanyalah alasan untuk meminta izin dari Raja Mesir supaya anak-anak Israel bisa keluar dari Mesir. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.